Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya semoga kalian kabarnya baik tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberkati panjang umur barang kerjaki dan barokas semuanya menyerap alamin di kesempatan kali ini saya akan mereview efek ya teman-teman efek vokal disini ada efek zoom RFX 1000 nah tentunya kalian soundman-soundman lawas atau jadul zaman dulu pasti sudah tidak asing dengan krenyesnya efek ini dan kalian soundman yang baru atau anak-anak zaman sekarang anak now mungkin ya belum terlalu mengenal ya efek zoom ini kebanyakan efek sekarang kan itu ya elesis yang ada layarnya ya kalau ini dia manual teman-teman dia pakai pilihan mode tapi tidak ada layarnya main perasaan jadi nggak ada patokannya ukurannya sekian sekian titik sekian nggak ada jadi main perasaan aja kalau nyetingnya ya untuk efek zoom ini dia diproduksi di Jepang teman-teman di Jepang made in Jepang Ori kalau yang Ori dia dalamnya seperti apa ya seperti ini kalau yang KW mungkin beda pokoknya kalau tidak seperti gambar tadi dia KW lah yang Ori seperti itu untuk penampakannya di belakang seperti ini nah di belakang ini ada nomor serinya teman-teman dan nomor serinya pasti itu barang Ori pasti dia ada nomor serinya nah oke kita lanjut untuk membahas efek zoom ini di bagian depan kita sudah di siapkan beberapa fitur nah di antaranya mulai dari kiri ini dia ada power jadi tombol on off nya disini teman-teman tidak di belakang tidak berbentuk switch saklar tapi berbentuk switch tombol seperti ini mic-in mic-in ini bisa dipakai untuk mikrofon juga teman-teman tapi untuk send mixer dan return mixer sebaiknya teman-teman pakai yang soket di belakang saja oke dilanjut semakin ke kanan disini ada input input ini gain inputnya seberapa keraskah input yang akan masuk ke efek ini dan ini outputnya seberapa keraskah output dari efek ini untuk kembali ke mixer oh ya disini juga ada light indikator teman-teman light indikator nah ini tandanya berapa decibel kita kalau ngomong kalau mengaktifkan efek ini kalau bisa jangan sampai clip ini ya teman-teman jangan sampai clipping nanti akan tumbuh suara seperti ketek atau yang lain karena dia clip dilanjut potensio yang ketiga yaitu mic mic ini artinya pencampuran teman-teman kalau di efek tertentu dia digunakan untuk mencampur maksudnya mencampur gimana mas nah contohnya disini teman-teman disini saya jelaskan ya maaf ini saya tambah oke fokus lagi kita jelaskan di ini echo plus reverb delay plus reverb nah disini artinya dia dua efek jadi satu kalau kita presetnya diarahkan kesini dia nanti akan jadi dua efek artinya dia akan dibagi di mic ini di potensio mic ini jadi kalau ke kiri dia akan ke delay kalau ke kanan dia akan ke reverb fungsinya mic seperti itu tapi di samping itu di bawahnya mic ini ada fitur lagi teman-teman delay dan wait delay artinya pendek maksudnya ruangannya sedikit dan wait itu ruangan yang besar jadi teman-teman kalau memilih efek reverb teman-teman memainkan mic ini kalau teman-teman putar ke kiri dia akan simulasi seperti ruangan kecil kalau ke kanan dia akan simulasi ruangan besar nah seperti itu dan di kanannya lagi ada reverb time reverb time ini seperti panjang efek teman-teman panjang ekor efek kalau teman-teman biasanya suka yang nyes kalau nyesnya itu kepanjangan jadi gak enak ya pokoknya ekornya ekor efeknya kan ada ya biasanya nyes nyes terus berhenti terus berhenti nah itu pengaturannya disini jadi nyesnya bisa diatur panjang nyes sampai terus nyes gitu aja di reverb time yang selanjutnya disampingnya ini adalah reverb karakter atau variasi efeknya bedanya dialysis di fiturnya teman-teman ini lebih kompleks secara rasa jadi langkah pertamanya pilih disini lalu pilih disini seperti itu reverb karakter ini seperti bank semisal kita disini pilih hal 1 kita arahkan efek tipe tipe efeknya ke hal 1 kita pilih hal 1 itu nomor berapa nah disini pilihan variasinya seperti itu teman-teman oke kita lanjut ke switch ini ini ada saklar switch kalau dia ke kiri artinya dia ini reverb reverb artinya disini saya lihat ke bawah ke bawah ini yang bagian kiri saja kalau dia ke tengah sini nah disini ada tulisan efek maka yang aktif nanti modenya yang tengah ini aja tulisan yang tengah ini mulai flanger chorus page delay dan lain-lain yang di tengah kalau dia ke kanan ini mic atau sfx dia juga presetnya yang ada di kanan seperti ini nah itu fungsi switch nya teman-teman dan untuk knob ini sendiri ini adalah knob pemilihan untuk memilih efek mana saja yang akan dipakai nah seperti itu penjelasan kasarnya teman-teman pasti penasaran bagaimana suaranya bagaimana suara efeknya oke ini saya aktifkan dulu ya efeknya saya aktifkan ini mikrofon saya sudah tersambung di mixer tinggal aktifkan saja test nah ini suara efeknya teman-teman teman-teman rasakan gimana suaranya kita kecilkan nah ini yang saya pakai adalah efek hal dengan bank reverb reverb karakternya 6 nah seperti ini suaranya seperti di dalam gedung ya teman-teman coba kita mainkan mic nya ke kiri test 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 nah maka gedungnya juga tidak menggemba terlalu menggemba karena dia gedungnya diperkecil dry nya ini dry atau wet kalau wet itu gedungnya besar banget nah test low halo test besar kan suara ini gedung besar kalau kita mainnya ya secukupnya saja test ya pokoknya tidak terlalu banyak efek dan tidak terlalu banyak ekor efek itu sebenarnya hanya mengwarnai vokal saja teman-teman jadi jangan sampai vokal yang asli itu kebalap sama efeknya jangan sampai seperti itu oke kita coba ya kita coba mainkan disini reverb karakternya kita akan posisi di nomor 6 kita coba di nomor 7 nah test test suaranya juga akan berubah seperti ini kita mainkan reverb time nya test test halo halo test check 1 nah bagaimana menurut teman-teman suaranya seperti ini beda kan nah ini tergantung yang nyeting enak yang mana dan seperti apa karakternya tinggal yang nyeting ini mic dicoba ke kanan low test nah dia akan semakin seperti di dalam gedungnya besar kalau mic ini kan dia posisi reverb ya teman-teman dia tidak main mic tapi dia main dry dan wet kita ke kiri test test nah dia akan meminimalisir suaranya suara nyes nya atau suara simulasi gedungnya seperti itu ke teman delapan test nah suaranya juga akan beda saya sarankan pakai headset ya teman-teman pakai headset kita coba main yang di bank tengah ini teman-teman ke efek kita switch ke tengah oke ini posisi menu ada di com per slim kita coba pindah ke delay cek cek nah dia akan mendilai teman-teman cek 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 test test cek cek nah dia akan delay kita coba ke switch paling kanan mic mic dan sfx oke jadi di menu nomor 2 ini ada weight mic seperti apa seperti ini oke kita pindah ke vocal mic ya teman-teman vocal mic dua kali oke nah ini kita sudah ada di menu vocal mic jadi preset yang ada disini ini biasanya untuk vokal untuk menyanyi atau yang lain sebagainya disini ini vocal mic dengan refab karakter nomor 8 kita coba mulai dari siapa tuh cek 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 oh nomor 1 ini vocal yang jujur teman-teman tidak ada efeknya mungkin nomor 2 test oh ini vocal dengan sedikit efek nyes 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 gitu nomor 3 nomor 3 ini lebih white lebih banyak gedungnya lebih besar nomor 4 semakin besar lagi nomor 5 beda 6 7 7 test kalau 7 ini panjang teman-teman ekornya pokoknya seperti itu ya teman-teman pokoknya seperti itu cek cek test test satu test cek nah jadi efeknya ini menurut saya pribadi lebih enak teman-teman lebih enak dibandingkan alesis yang ada di zaman sekarang seperti itu malah jauh pol walaupun ini kesannya jelek bahkan ada yang karatan tapi ini wah lah super sekali ya teman-teman ini kalau teman-teman bisa nyeting bisa nyeting efek ini dia seperti SPX bisa loh teman-teman setidaknya mirip lah mirip seperti Yamaha SPX bisa kalau hanya untuk menyanyi oh banyak sekali pilihannya mulai dari menyanyi sampai vidato dan lain sebagainya wah lah pokoknya puas lah punya efek ini daripada alesis ini menurut saya menurut saya pribadi tapi kalau menurut teman-teman ya tergantung tergantung konsumsinya gimana seperti sound itu ya teman-teman kadang juga ada yang suka yang sound itu kalau nggak ngebas itu nggak enak sound itu kalau nggak bersih itu nggak enak ya memang seperti itu seleranya sendiri-sendiri tapi kita kalau bisa ya selera umum aja selera yang oh yang enak seperti umumnya standarnya seperti apa ya itu lah sebabnya gitu nah oke teman-teman konten kali ini selesai saya matikan efeknya ya saya mood efeknya oke ini sudah saya mood di jalur output dari efeknya tapi ini masih menyalah ya teman-teman karena send dari mixer masih masuk ke efek oke penting kali ini apabila nanti teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang ingin konsultasi kalau efeknya sama dengan efek ini silahkan konsultasi nggak apa-apa saya tunggu di komentar silahkan bertanya atau berkonsultasi atau kita sharing-sharing aja nggak apa-apa karena ini efek sangat tua efek jadul ya teman-teman tapi dia kerenyes banget maksudnya itu ori beda ya barang ori kalau nggak zaman dahulu itu beda dengan barang sekarang yang Cina-Cina itu oke teman-teman sedikit konten hari ini apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian atau salah ucap yang saya omongkan di konten ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya harap teman-teman tetap menyimak channel ini agar nanti mendapatkan ilmu atau barangkali nanti menemukan konten yang sesuai dengan isi pertanyaan dari hati teman-teman di channel ini oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati